Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kedai Fahim Fahud Nah kali ini bapak ibu dan teman-teman operator di menu penurada Kita akan memulai bahasan kita Tentang aplikasi Dapodik versi 2024C semester genap Tahun pelajaran 2023-2024 Nah mengawali bahasan kita kali ini kita mulai dari menu sekolah Silahkan bapak ibu disimak mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Baik langsung saja silahkan dibuka aplikasi Dapodiknya Kemudian login dan buka aplikasinya Nah setelah bapak ibu login ke aplikasi Dapodiknya Langkah berikutnya silahkan pilih menu sekolah Klik seperti ini dan bapak ibu tarik ke bawah Ada data-data rinci di bawah menu sekolah Seperti ini data rinci paut Kemudian produk dan seterusnya Sekarang kita mulai mengisi dari data rinci paut Nah untuk data rinci ini Kita mulai dari fasilitas layanan kepada lembaga lain Apakah bapak ibu ada di sekolahnya Kalau misalnya ada-ada Bentuknya apa? Magang atau pelatihan atau setari banding Kalau seandainya belum ada? Pilih ya belum ada Nah kemudian pencatatan hasil DDTK disatuan paut Apakah sudah ada atau belum? Nah kalau misalnya tidak ada Waduh ya harus ada Pencatatan hasil DDTK disatuan paut ini wajib ada Maka pilih ada Kemudian sistem rujukan DDTK ke puskesmas Apakah sudah ada atau belum ada? Kalau saya sudah ada Kemudian jadwal PMT Untuk jadwal PMT Bapak ibu silahkan disesuaikan dengan jadwal PMT di sekolah masing-masing Di sini ada pilihannya Satu minggu sekali Dua minggu sekali Satu bulan sekali Tiga bulan sekali dan seterusnya Saya pilih misalnya yang satu bulan sekali Atau misalnya dua bulan sekali Ada sih ya Tiga bulan sekali lah Atau ya sudah Satu bulan sekali saja Kemudian jadwal pemeriksaan DDTK Untuk jadwal DDTK dijadwalkannya Sebulan berapa kali Misalnya satu bulan sekali Kemudian jadwal kesehatan Untuk jadwal kesehatan Kita satukan saja misalnya satu bulan sekali Kemudian sumber dana sekolah Bapak ibu untuk sumber dana sekolah Diklik dari mana asalnya Nah ya Misalnya kita ambil dari Iuran orang tua Adanya SPP dan sebagainya ya Nah kemudian bentuk lembaga Untuk lembaga Bapak ibu silahkan disini Ya ada Pilihannya ada lembaga tunggal Tidak mempunyai cabang Maupun tidak induk atau pusat Lembaga pusat memiliki cabang Lembaga cabang Kemudian lembaga waralabwa Kita pilih yang lembaga tunggal Berikutnya Bapak ibu Klasifikasi lembaga Disini ada provinsi kabupaten kota Ke internasional dan nasional Nah berikutnya Disini ada pilihannya ya Bapak ibu melaksanakan kelas orang tua Sudah atau belum Tentu sudah Tinggal klik saja Dan jangan lupa klik disimpan Seperti ini Selesai Langkah berikutnya Kita mengisi data periodik Disini pilih penyelenggaraan Nah penyelenggaraan ini Bapak ibu Sekolahnya dalam satu hari Apakah lima hari Oh maaf bukan satu hari Kita mengisikan waktu penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar Dalam satu minggu berapa hari Misalnya sehari penuh Tiga hari Misalnya itu lima hari Saya pilih pagi lima hari Nah kemudian Nah sebelumnya Belum ada ya Kalau sekarang sudah ada Bapak ibu Pagi lima hari Pagi enam hari Siang Ya Nih Siang enam hari Sore hari Sehari penuh Lima hari Dan seterusnya Saya pambil yang pagi lima hari Kemudian Sumber listrik Silahkan dipilih Dari mana sumber listriknya Saya dari PLN misalnya Kemudian daya yang dipakai Saya gunakan 450 watt Kemudian waktu ketersediaan listrik Ya Bapak ibu Silahkan pilih Mau pagi malam Atau sepanjang waktu Saya pilih yang sepanjang waktu Kemudian bersendirian Bersedia menerima BUSP Saya klik Iya Jangan sampai tidak ya Bapak ibu Kalau tidak Nanti tidak dapat BOP Kemudian setelah klik ya Sertifikasi ISO Nah silahkan Bapak ibu pilih Yang belum bersertifikat Kalau belum Kalau sudah klik Sudah Kemudian kecepatan internetnya Berapa Misalnya yang Ya 30 lah 30 MB per second Kalau sudah Selesai Kita klik simpan Ini sudah selesai Berikutnya adalah Sanitasi Ya Untuk sanitasi Kita mulai dari Seluruh sumber air Nah misalnya sumber airnya apa nih Misalnya Air sungai Kemudian sumber air minumnya Disediakan oleh sekolah Misalnya Sekolah menyediakan Air minum Mineral Misalnya yang berbentuk galon Dan lain sebagainya Kemudian kecukupan air bersih Apakah cukup Atau tidak Ya Pilih misalnya cukup Sepanjang waktu Kemudian sekolah Menyediakan jamban Yang dilengkapi Dengan fasilitas pendukung Untuk digunakan oleh Siswa berkebutan khusus Sudah ada belum Misalnya belum Berarti tidak Kemudian tipe jamban Tipe jamban Yang digunakan di sekolah Misalnya Yang leher angsa Jokok Kemudian Jumlah Jumlah hari Dalam seminggu Siswa mengikuti Kegiatan cuci tangan Berkelompok Ya berapa Misalnya Dua hari Oke ya Jumlah keseluruhan Tempat cuci tangan Bapak Ibu Ya ini Out and only Jadi tidak bisa diketik Nanti ngambilnya dari sarpa Ini juga sama Kemudian Apakah sabun Dan air mengarir Pertempat cuci tangan Ya Kemudian sekolah Memiliki sabun Saluran Pembungan air limbah Dari jamban Ada Kemudian Sekolah Pernah menguras Tengki Ya tidak tahu ya Karena akan dibuang Ke sungai Nah kemudian Sekolah memiliki Sekolah Selokan Untuk menghindari Genangan air Ya Sekolah menyediakan Tempat sampah Ya Ya Bapak Ibu Jadi silahkan Diisi Sekolah Mengenai TPS Dan selamuannya Kemudian Disini ada Ada kemitraan Dengan Pihak keluar Ada dengan Pemerintah Kemudian ada Dengan Perusahaan swasta Misalnya Ini tidak ada Tidak usah Ada dengan Puskesmas Nah ini Kemitraannya Berikutnya Kita lanjut Ke bagian Perolehan input Sarpas Ya Bapak Ibu Ini read only Juga Ya Read only Nanti Ini di Diasilkan Dari Data Sarpas Kemudian kita Mengisi Kie Silahkan Bapak Ibu Kalau dirasa Punya Di sekolahnya Di Eglis Kalau misalnya Tidak punya Ya sudah Biarkan saja Ya Berarti tidak punya Kalau tidak Seperti ini Kalau punya Ya Pilih Ya punya Kalau sudah Klik Simpan Oke Selesai Nah Kemudian Data Dinamis Ini cukup Ini kepanitian TPPK Kemudian Program Program Inklusi Nah Sampai Sini Bapak Ibu Kita Lakukan Validasi Lokal Untuk Mencek Apakah Kerjaan Kita Di menu Sekolah Sudah Selesai Kita Disini Bapak Ibu Kita Lihat Ya Sebelum Kita Reload Disini Ada Dua Invalid Di data Sekolah Kita Reload Saja Seperti Kita Refresh Dan Hasilnya Selesai Sekolah Warning 1 Invalid Ya Kosong Sudah Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Bagikan Mudah Bermanfaat Selamat Percoba Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh